KBR Prime, Podcast for Curious Mind Mungkin akar masalahnya itu adalah karena dia merasa gak puas sama hidupnya Disco, diskusi psikologi Halo Warriors, selamat datang kembali di Podcast Disco Diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa Apa kabar Warriors? Semoga kabar selalu baik dimanapun kalian berada Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu nih ya Waktu itu ketau-ketau sekarang sudah diem dari awal Dan kayaknya lingkar mata Lingkar mata ini item banget nih, kenapa Don? Iya, lagi gak bisa tidur nih lagi sering gitu Kayak ada gitu kebayang kecelakaan-kecelakaan Sampai peristiwa kriminal banyak banget kan sekarang Apalagi kalau udah lagi scroll Twitter ada tweet kayak gitu Aduh, 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 makin gak bisa tidur Akhirnya mata panda ada ini Benar, benar pandanya Tapi gue kemarin-kemarin nonton TV tuh juga semua TV berita headline tuh Lu lagi ngomongin yang ya serial killer lah Ini ya kan? Keselakaan Betul Pokoknya ujung-ujungnya kematian gitu ya Hah, serem Tapi mungkin gak sih berarti lu ada ketakutan sama kematian Makanya sampe masuk ke mimpi gitu Lah gimana? Bukannya kita emang harus takut mati ya? Harus ya? Bingung, bingung Belum memutuskan Tapi iya oke Tapi kalau misalnya berlebihan tuh gimana gitu Bukannya itu jadinya sebuah Kan yang namanya berlebihan itu artinya fobia ya gak sih? Kita udah sering bahas nih Oh oke Kalau yang berlebihan berarti fobia gitu Takut berlebihan tuh fobia Oke, apa nih namanya kali ini? Kalau yang gue tau takut akan kematian itu tuh Fobia akan kematian tuh namanya Tanatofobia Adalah, kita mau barat tanatofobia Dari Thanos Oh Enggak, bercanda Serius? Enggak, enggak Tanatofobia Tapi gue juga gak tau banyak sih tentang ini ya Tadi aja gue bilang kayak dari Thanos gitu Jadi sebelum gue makin misleading Mungkin kita bisa langsung tanya aja kali ya Bareng siapa nih hari ini ada siapa? Ada Kak Cutnavira Faisal MC Psikolog Yang merupakan psikolog klinis Dan juga koordinator kaunselor dari Kaum Hai Kak Vira, apa kabar? Halo Don Halo Mine Alhamdulillah kabar baik Kalian gimana? Luar biasa Kak Vira Sebenernya gak cukup Tan mata panda tadi ceritanya Iya, iya, iya Tapi Kak tadi Mine sempat bilang ya Si tanatofobia Tanatofobia Iya kan? Iya Sebenernya apa sih? Fobia apa ini? Dan apa yang menyebabkannya? Gitu Kak Vira Oke, Beto tadi sebenernya yang Mine sebutin itu udah bener loh Tanatofobia itu memang ada kaitannya sama Thanos Serius? Iya serius Jadi baru muncul pas Avenger Endgame gitu Enggak, itu kan bahasa Yunani kan Iya, Thanos ya itu Kan dia ceritanya emang pengen membunuh orang kan Jadi ingin menimbulkan banyak kematian di muka bumi kan Si Thanos itu ceritanya supaya jadinya populasinya berkurang Iya, iya, iya Isi dari si Thanos itu Jadi memang Thanos itu artinya adalah kematian Bener Dan tanatofobia itu juga Rat kaitannya sama Istilah Thanos atau kematian itu sendiri Jadi bener tanatofobia itu adalah Fobia akan kematian Simpelnya seperti itu gitu ya Tapi kalau by definitionnya Mungkin kita bisa mengartikan tanatofobia itu sebagai Ketakutan atau kecemasan yang ekstrim Ingat ya kata kuncinya itu Ekstrim terhadap kematian Atau proses kematian itu sendiri Baik kematian diri sendiri maupun orang lain Jadi intinya adalah ketakutan atau kecemasan yang ekstrim Terhadap kematian gitu Definisinya tanatofobia I see Don, gue gak pernah rasa sepinter ini sih Tadi malah gue bilang Ininya berasal dari tanah Dari tanah kembali ke tanah Bisa jadi Bisa jadi Ya kan Kak Fira gak salah dok Dan Kak Fira Kayak kata Don tadi sebenernya jadi Aku kepikiran juga sih Aku cukup setuju ya Bukannya wajar ya sebenernya Orang tuh takut akan kematian Kan kita gak tau Setelah kematian itu ada apa Oke lah mungkin kita bisa percaya Kita bisa percaya Ada surga dan neraka Tapi mungkin ada yang kita gak tau itu menakutkan gitu ya Menakutkan jadinya kan ya Oke jadi memang pada dasarnya sangat wajar ya Kalau kita mempunyai ketakutan terhadap sesuatu yang gak kita ketahui Ya kan misalnya kayak Oh saya mau pergi liburan nih ke Jepang pertama kali Kan kita gak tau tuh kondisinya gimana Terus kita merasa cemas dan takut Itu tuh normal Jadi sebenernya sangat normal Untuk memiliki ketakutan atau kecemasan Terhadap sesuatu yang gak kita ketahui Apalagi kematian gitu kan Gak ada tuh orang yang bisa balik dari kematian Terus cerita gini loh Jangan-jangan berjutan ya Jadi ada uncertainty disitu Dan wajar sekali kalau kita merasa takut atau cemas gitu Tapi yang namanya ketakutan atau kecemasan itu Tentunya ada levelnya Dimana dia bisa akhirnya dikategorikan Tidak normal atau tidak wajar Seperti itu Sama kayak misalnya Takut ular wajar gak? Ya wajarlah Ular kan memang sesuatu yang berbahaya gitu kan Tapi ada levelnya Ada titiknya dimana takut ular itu menjadi gak wajar Disitulah disebut fobia Begitu juga dengan tanatofobia ini Takut kematian itu sangat wajar Pada dasarnya ketakutan akan kematian itu sangat wajar Tapi ada levelnya Dimana dia bisa disebut tidak wajar lagi Apa tuh kategorinya yang bisa membuat dia Bisa dikategorikan sebagai hal yang tidak wajar lagi Nah yang pertama adalah ketika ketakutan atau kecemasannya itu Mengganggu keberfungsian hidup kita sehari-hari Jadinya sehari-hari itu Ah gak mau ke kantor Ah takut nanti ketika jalan ke kantor Tiba-tiba ditabrak sama mobil Terus aku mati Misalnya seperti itu Itu udah mengganggu banget kan Terus misalnya gak mau ke sekolah Atau bahkan jadinya mengganggu situasi sosialnya kita Jadinya selalu dihantui ketakutan Sehingga jadinya kita menarik diri dari kehidupan sosial Jadi avoidance Seperti itu Atau bahkan kita jadinya saking takutnya tuh Sama kematian Kabar duka dan lain sebagainya Jadinya kita langsung panas dingin Ketika denger ada berita duka Atau mungkin kita menghindar Gak mau ke rumah sakit Gak mau jenguk teman yang sedang sakit Karena itu membuat kita semakin intens Ketakutannya terhadap kematian Seperti itu Itu kan udah level ekstrim Ingat tadi definisi di awal yang saya jelaskan kan Ketakutan yang ekstrim Jadi kalau ketakutannya normal Ya wajar Mungkin itu bisa jadi reminder Supaya rajin ibadah gitu kan Tapi kalau mudah ekstrim Yang sampai jadinya Mengganggu keberfungsian hidup sehari-hari Membuat kita menarik diri dari lingkungan sosial Gitu kan Sulit tidur Gitu Coba mungkin Don perlu di-recheck lagi Sulit tidurnya ini Seberapa intens nih mengganggunya Karena pikiran Ketakutan akan kematian itu gitu ya Bahkan yang bener-bener jadi red flag Untuk tanatofobia ini adalah ketika Orang itu sampai udah merasakan gejala fisik Jadi bukan cuma pikirannya aja Yang takut atau cemas Tapi udah ada gejala fisik nih Misalnya dia bisa sampai Panic attack Ketika tiba-tiba denger kabar duka Atau membicarakan kematian Atau bahkan ketika nonton film Ada scene Kecelakaannya Berdarah dan lain sebagainya Kita sampai Ada gejala fisiknya Panic attack Tiba-tiba Nah itu udah Tergolong Apa ya Tidak wajar lagi Seperti itu Oke berarti Kalau sudah masuk ke level yang ekstrim Gitu ya kak ya Betul Tapi apa yang menyebabkan Kita bisa jadi Apa namanya Tanatofobia ini Ya kan Dan Mengganggu Apa namanya Sampai masuk ke gangguan psikologis Gak kak Atau mungkin Dari yang taraf wajar Sampai tiba-tiba langsung Masuk ke level ekstrim Gitu Biasanya apa yang menjadi penyebabnya Oke Nah penyebabnya itu Memang bisa bervariasi sekali ya Itu bisa jadi ada faktor internalnya Bisa jadi juga ada faktor eksternalnya Gitu ya Kalau faktor internalnya itu Orang yang memang punya Kecemasan yang tinggi Dia itu memang lebih rentan nih Untuk bisa mempunyai tanatofobia Seperti itu Kemudian juga faktor-faktor internal Misalnya Kesehatan yang kurang baik Atau kita sedang menghidap penyakit Gitu ya Jadi kan Cukup wajar ya Ketika memang mungkin Fisik kita kurang sehat Kemudian kita jadi Mengkhawatirkan Nanti gimana ya Nasib saya ke depannya Pengobatan saya berhasil Atau tidak Kedepannya Seperti itu kan Kemudian Ada juga penelitian Yang menunjukkan bahwa Orang yang kurang puas Dengan kehidupannya Dia itu bisa jadi Lebih rentan juga nih Untuk mengalami Tanatofobia Seperti itu Jadi karena Sebenarnya Kaitannya itu erat Kita sebenarnya Takut sama kematian kah Atau sebenarnya Kurang puas sama kehidupan kita Gitu Itu tuh Sebenarnya Kaitannya erat gitu Atau mungkin Di situasi lain Misalnya Ada anggota keluarga Atau orang terdekat Orang yang kita sayang itu Yang sedang sakit Sehingga kita takut kehilangan Lama-lama Terbentuklah Si tanatofobia ini Misalnya Seperti itu Atau bisa jadi juga Karena adanya pengalaman Traumatis Penyebabnya Misalnya Kita pernah kehilangan Orang terdekat Misalnya orang tua Atau pasangan Atau orang yang kita sayangi Sehingga jadinya kita merasa Oh ternyata kehilangan itu Sebegitu sakitnya ya Ternyata kematian itu tuh Sangat mengerikan ya Terus Karena pikiran itu Terus menurut muncul Setiap hari Dan tidak pernah Terurai Tidak pernah mencari Bantuan profesional Akhirnya jadilah Tanatofobia Seperti itu Atau mungkin ketika kita Pernah menyaksikan Orang lain yang meninggal Dalam keadaan yang sulit Atau mungkin diri kita sendiri Yang pernah mengalami Near death experience Misalnya Pernah di Kecelakaan Yang udah kritit banget Jadinya terbayang-bayang terus Sakitnya itu kebayang gitu ya Kak Fira ya Itu Betul Ada omongan Kak Fira yang Apakah kita takut kematian Atau karena kita kurang puas Sama kehidupan ini Aku lagi Kayaknya lebih yang kedua sih Kalau aku Kurang puas ya Kurang puas Nanti kita bahas lebih lanjut Tentang itu ya Iya Kayaknya kita akan Ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi Tapi setelah break dulu kali ya Disko Diskusi Psikologi Oke Google Cariin apa yang lagi trending sekarang dong Yang lagi viral Yang lagi hits Aduh kamu ini tahunya Cuma nyur doang Lah Dia nolak Aku bilangin siri nih Ya sudah-sudah Jangan ngambek dong Kamu cukup buka KBR Prime Titik ID Lalu cari What's trending Semua dibahas tuntas Dengan narasumber yang kredibel Jadi bisa buat referensi kamu Wah iya nih Keren banget ya Setiap hari lagi Betul Dari Senin sampai Jumat Jangan lupa hanya di KBR Prime Titik ID Atau di aplikasi podcast lainnya Makasih ya Mbah Google Hei kamu ini Saya masih gadis Kenapa dipanggil Mbah? KBR Prime Podcast for curious mind Disco Diskusi Psikologi We're back Kita lanjutin lagi ya Obrolan seputar Tadatophobia Oke Kak Kita mungkin Melipir dikit Ke topik yang Berseberangan Artinya Kalau kita bicara tentang orang Yang justru gak ada takut-takutnya nih Sama Kematian gitu Jadi gak phobia Itu Dia biasa Melakukan misalnya Kegiatan-kegiatan ekstrim Yang gak takutnya Terancam Ada gak sih orang-orang yang kayak gitu juga? Pasti ada sih Kan memang kita juga Terlihat ya mungkin Konten-konten creator Misalnya Ya tuh Yang memang kayaknya Videografer animal planets Pasti takut sebenarnya Sama kematian Cuma ya itu tadi Kalau levelnya itu sudah ekstrim Baru bisa dikategorikan sebagai Tanatophobia Baru bisa didiagnosa secara klinis Seperti itu Dan sebenarnya kan ketakutan itu sangat wajar Begitu ya Kita perlu Belajar Bahwa sebenarnya Semua emosi itu tuh Tidak ada yang salah Semua emosi itu Ada fungsinya masing-masing Termasuk Emosi takut dan cemas Gitu kan Jadi ketika kita sedang merasa Takut Atau cemas Yang perlu kita lakukan itu adalah Kita coba tanya ke diri kita sendiri Apa ya Fungsi dari ketakutan ini Gitu Coba bayangin Kalau misalnya kita gak punya rasa takut Terus kita mau nyebrang jalan gitu kan Apa yang akan terjadi? Kalau misalnya kita gak punya rasa takut Ya kalau kita nyebrang ya nyelonong aja Eh tiba-tiba malah membahayakan diri kita sendiri Gitu kan Itu adalah Ilustrasi sederhana Bahwa sebenarnya Rasa takut dan cemas itu Punya fungsinya juga loh Supaya kita itu bisa lebih Berhati-hati Seperti itu Jadinya kita Ya Jadi maksudnya Ketakutan akan kematian ini Gak harus kita definisikan secara negatif Sebenarnya Bisa juga jadi hal yang positif Asalkan kita bisa lebih peka tentang Dia ini Ada disini tuh Mau ngomong apa sih ke saya Oh dia mau ngomong sama saya Supaya saya Lebih menjaga kesehatan Oh dia mau ngomong sama saya Supaya saya itu Bener-bener berbuat baik Sama orang Karena kita gak pernah tahu loh Umur kita sampai kapan Oh dia mau ingetin saya bahwa Saya tuh gak boleh Nyenyain waktu yang ada Di muka bumi ini Jadi harus bener-bener Memberikan kasih sayang Ke orang sekitar Misalnya seperti itu Gitu Jadi sebenarnya wajar sih Mempunyai ketakutan Tapi kita harus waspada Dia itu Kalau udah sampai ke level ekstrim Nah itu baru tuh bahaya Baru bisa dikategorikan sebagai Tanatofobia Tapi Kak Fira ini bisa dikurangin gak sih Fobia ini Iya udah terlalu ekstrim ya Baiknya dikurangin ke level yang wajar Iya tapi bisa dikurangin Bisa gak? Bisa Bisa Tentunya bisa Lu masak Kak Fira Gak yang galing Gak apa ya Gak yang hopeless gitu sih Gak Tapi bisa ya Kak ya Gak banget soalnya gue TBL gitu Gak banget Gak banget Gimana tuh Kak Mungkin apakah perlu Sampai kita melakukan terapi Terapi Atau Ketemukan lah Misalnya gitu kan Buat ngurangin gitu Iya Tadi yang Minya sebutin Kayak misalnya Apakah perlu terapi Tentu saja perlu gitu ya Itu merupakan salah satu usaha kita kan Untuk mengurangi Level ketakutan Atau kecemasannya itu Sehingga jadinya yang Levelnya itu udah terlalu tinggi Tergolong ekstrim Kita bisa tekan Jadinya Oke kita boleh sisakan Sedikit ketakutan gitu kan Supaya untuk Menjaga diri kita Supaya lebih aman Tapi ketakutannya itu Gak sampai mengganggu Keberfungsian hidup Sehari-hari Itu goalnya gitu kan Jadi di terapi itu Nantinya Konselor Atau Psikolognya itu Akan membantu Kliennya Untuk mencari akar masalahnya Dan akar masalahnya itulah Yang pada akhirnya Akan diselesaikan Seperti itu Karena walaupun Diagnosanya sama Misalnya Oh si A Tanatofobia Si B Tanatofobia juga Tapi bisa jadi Akar masalahnya beda Gitu Misalnya si A Dia akar masalahnya itu Karena pernah kehilangan Ayahnya yang sangat Dia cintai Makanya dia jadi takut Banget sama kematian Sedangkan si B Akar masalahnya itu Karena terlalu sering Baca berita Mengenai kriminalitas Kayak yang tadi Don bilang Kan itu Akar masalahnya beda Berarti Treatmentnya itu Juga pasti berbeda Begitu That's why Disini kita sangat butuh Peran dari Profesional Sehingga jadinya Solusinya itu Bisa tepat sasaran Gak Apa ya Gak terarah kemana-mana Tapi bisa tepat sasaran Atau mungkin Justru Terapinya itu Ketika Setelah Psikolog Atau Terapisnya ini Menemukan Oh ternyata Akar masalahnya Yaitu yang tadi Yang tadi kita omongin Tentang Dia itu memandang Kematian Sebagai sesuatu yang Sangat mengerikan Gitu ya Jadi disitu Kognitifnya yang bermain Pikirannya yang bermain Keyakinan bahwa Kematian itu adalah Hal yang mengerikan Atau mungkin Akar masalahnya itu Adalah karena dia Merasa gak puas Sama hidupnya Gitu Itu kan pasti Sasaran terapinya Akan berbeda Jadi bisa jadi juga Nanti di Ketika terapinya itu Berlangsung Yang perlu kita lakukan Adalah Gimana caranya Kita bisa mengubah Sudut pandang kita Itu terhadap kematian Yang awalnya Kita melihat Kematian ini Sebagai sesuatu Yang sangat mengerikan Gitu ya Kita bisa mengubah Pikiran kita bahwa Oh ternyata Kematian itu adalah Sesuatu yang natural Alaminya Semua orang bisa terjadi Dan justru Dengan adanya Momen ini Adalah sebagai pengingat kita Untuk jangan Menyenyakkan waktu kita Selama hidup Seperti itu Karena analoginya gini deh Kalau kita punya Sesuatu yang unlimited Misalnya kita Kayak Kaya banget Uangnya itu Bener-bener Nambah Satu T Setiap hari Jadi mungkin kan Kita akan lebih sulit Untuk menghargai Apa yang kita punya Dalam hidup Begitu kan Jadi sebenarnya Keterbatasan Termasuk kematian itu Kan namanya Keterbatasan waktu Keterbatasan usia Itu justru Akan membuat Hidup kita itu Jadi lebih bernakna Karena kalau kita punya Sesuatu Yang unlimited Biasanya kita malah Akan lebih sulit Untuk menghargai hal itu Jadi terkadang Yang kita lakukan Di terapi itu Adalah Mengubah Cara kita Memandang kematian Oh kematian itu Ternyata bukan Sesuatu yang mengerikan Justru kematian itu Adalah sesuatu yang Sangat alamnya Sangat wajar terjadi Dan adanya kematian itu Justru membuat kita Bisa lebih Menghargai kehidupan Dan jadinya Gak mau menyenyakkan Waktu yang kita punya Di muka bumi Winset ya Kuat lagi Kuat lagi Anaknya kuat banget Biasanya bikin Merchandise T-shirt Ini bagus Iya Tapi Itu menarik Tadi kata Kafira itu Kalau kita punya Yang unlimited Itu biasanya Kita suka Menyenyakan Menyenyakan Misalnya kalau pakai Internet unlimited aja Lu biarin aja gitu Gak mikirin gitu kan Masa ada besok Masa ada besok Apalagi sama hidup Tapi terakhir Kafira mungkin Gimana cara kita Mengelola ketakutan Dalam diri kita nih Kak Oke Kalau tips yang Paling sederhana deh Yang bisa kita lakukan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kalau kita merasa takut Atau kita merasakan Emosi apapun Hal pertama Yang perlu kita lakukan Adalah Memvalidasi Emosi tersebut Berat ya Validasi emosi Bahasa kerennya Bahasa sederhananya Apa validasi emosi itu Adalah Mengakui Dan menerima Emosi Atau perasaan Apapun yang kita rasakan Jadi misalnya Kita merasa nih Eh kok badan gue gak enak Ya gue deg-degan Apa ya emosi Yang gue rasakan sekarang Tanyain itu ke diri sendiri Ini gue Takut Atau sedih Atau bingung Atau apa nih Oh kayaknya gue takut nih Seperti itu Karena apa ya gue takut Oh karena tadi Baru denger kabar Suaminya si ex Tiba-tiba meninggal Serangan jantung Terus yaudah kita akui Oke Saat ini saya Sedang merasa takut Karena mendengar Kabar kematian It's okay Wajar kok Rasa takut ini Gitu Jadi ketika Kita merasakan Emosi apapun Sambil giniin diri sendiri gak sih Iya Oh Iya butterfly heart Butterfly heart Oke Oh itu namanya Butterfly heart Yang dua tangan Disilah di depan dada Gitu ya Ya Tintar Iya bener Bener Tadi kan Mina sempat sebutin Kita Perlu meluangkan waktu Bagi diri kita Untuk memproses Emosi itu Bener Jadi di tengah kehidupan Kita yang sangat sibuk ini Kita memang perlu Luangin waktu Buat Berefleksi Dan connect Sama diri kita Ya salah satunya Dengan cara kita Self talk Kita validasi emosi Kita bilang ke diri sendiri Oh saat ini Saya merasa Takut Karena ini It's okay Wajar kok Merasa takut Seperti ini Jadi kita perlu Menormalisasi Emosi yang kita Rasakan juga Seperti itu Itu tips yang pertama Validasi emosi Dan ini sebenarnya Bisa diterapin Bukan cuma untuk Emosi takut Atau cemas aja Tapi semua emosi Termasuk ketika sedih Ketika marah Dan lain sebagainya Dan yang poin kedua Hal kedua Yang bisa kita lakukan Untuk melalui ketakutan itu Adalah Coba Lebih peka Sama diri kita sendiri Listen to your body Coba Tanyakan ke diri kita Apa ya Yang coba dia katakan Apa nih Rasa takut ini Muncul Dia mau ngasih Tahu apa ke saya Yakinlah seperti itu Yakinlah bahwa Semua emosi Yang kita rasakan itu Sedang berusaha Mengatakan sesuatu Kepada kita Misalnya kita marah Gitu kan Misalnya kita marah Apa ya Yang emosi marah ini Coba katakan kepada saya Oh emosi marah ini Mau mengatakan Kepada saya bahwa Eh dia itu Udah kurang ajar loh Sama kamu Dia udah kelewat batas Kamu harus bilang Sama dia Jangan seperti itu lagi Itu Contohnya Emosi marah Tapi kita Sering memusuhi Emosi marah itu Karena kita merasa Oh ma'ah Emosi marah itu jahat Kita gak boleh merasa marah Dan lain sebagainya Padahal Emosinya itu sendiri Gak apa-apa Dia baik Dia punya fungsi disitu Dia mau ngasih tahu sesuatu Kepada kita Begitu juga dengan Rasa takut akan Kematian ini Apa ya Yang mau disampaikan oleh Rasa takut akan Kematian ini Oh mungkin Saya harus Melakukan hal yang Lebih bermakna ya Di kehidupan saya Misalnya seperti itu Oh mungkin Saya harus Spend more time Sama keluarga Dan orang-orang yang Saya sayang ya Sehingga nanti Jadinya Tidak ada penyesalan Di akhir waktu kita Nanti Atau mungkin Oh mungkin Terasa takut Akan kematian ini Mau nyuruh saya Rajin-rajin Ibadah lagi Misalnya seperti itu Jadi intinya Kita perlu lebih peka Sama diri kita Sama emosi kita Setelah Memvalidasi emosi Setelah kita bilang Ke diri kita sendiri Bahwa wajar Merasa takut Seperti ini Tanyakan Pada diri kita Apa ya Yang mau Coba disampaikan Oleh tubuh kita ini Message apa Yang mau disampaikan Dan Do something about it Sehingga jadinya Kita Bisa berdamai Sama rasa takut itu Wow thank you banget nih Kak Fira Atas waktunya Sharing-sharing Pengetahuannya juga Tentang tanatofobia Di episode kita kali ini ya Dan juga episode kita kali ini Merupakan hasil kerjasama nih Dengan kaum Bagi kamu yang ingin Cerita lebih lanjut Dengan psikolog-psikolog Keren Seperti Kak Fira Atau bahkan ada yang lain juga ya Kak Fira ya Kaumselor lain-lainnya ya Bisa langsung nih Download aplikasi Kalm Di App Store Dan Google Play Dengan ketik Kalm K-A-L-M Di bagian pencarian Jangan lupa untuk follow juga Instagramnya di Atget.com Kalm Karena kita perlu cerita Dan terima kasih juga Buat kamu yang sudah Mendownload dan mendengarkan podcast ini Dengan mendengarkan podcast ini Semoga kita bisa membantu Mengapus stigma di masyarakat Lebih peduli Terhadap orang-orang Di lingkungan sekitar Dan tentunya Jangan lupa Untuk selalu Menyayangi jiwa sendiri Sampai ketemu lagi Di podcast episode selanjutnya Dengarkan di KBR Prime Gue Don Gue Mine Pamit undur diri Bye-bye Disco Diskusi Psikologi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax